Di episode kali ini, gue dan Livia akan ajak kalian omakase lagi yang secara harga lebih murah dan juga berlokasi di Hotel Bintang 5. Cukup bawa budget di bawah 1 juta per pack, kalian udah bisa makan di sini dan di sini bedanya kalian bisa berinteraksi langsung dengan chef Jepang. Total 8 kursus termasuk dessert, kira-kira bisa kenyang nggak ya? Oke, hello guys. Hari ini kita mau ajak kalian omakase lagi karena kita ketagihan makan omakase. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, karena kita bakal makan di Hotel Bintang 5, Grand Melia, Yoshi, Isakaya. Kita bakal ajak kalian untuk tour dulu ruangannya. Livia mungkin bisa pandu. Oke, net, dia award-nya banyak. Dan kenapa kita mau makan di sini? Karena untuk harganya sendiri tuh masih lumayan affordable sih. Kita bakal cobain omakase yang lunch-nya. Harganya itu net-nya itu Rp. 900 ribuan sekian setelah text and service, tapi belum termasuk minum. Nah yang menarik juga, Liv, di sini tuh kayak banyak, apa namanya, awards gitu loh. Terus di bagian sananya juga masih banyak juga. Nah di sini itu sushi bar-nya gitu, Liv. We'll be sitting here. Terus itu kayak kalian bisa liat gitu chef-nya lagi getting ready for our omakase. Terus ini dining hall-nya di sini. Nah ini nih, ini roba tayaki. Place-nya itu. Terus di sebelah sana tuh ada VIP room-nya juga. Dua tempat. Tapi kita gak lakukan ke sana. Terus di sini juga ada tepaniaki. Cuman tadi gue tanya, tepaniakinya itu kalau ada yang servasi aja. Ada dua tempat juga. Di sini tuh sebenarnya fun fact-nya, mereka tuh sebenarnya famous untuk tepaniakinya gitu. Nah ini sisi lain dari roba tayaki bar-nya. Oke, untuk omakase kali ini, kita mau ngambil omakase kume. Dia tuh cuma available during lunch doang, dari jam setengah 12 sampai jam 3 sore. Net-nya itu di 900 ribuan, langsung sama, dilainin sama chef Hiroyuki Tanaka. Omakase itu tuh kayak basically up to you gitu loh. Kayak kita kasih, serahin semuanya ke chef. Jadi chef tuh yang pilihin menunya kita gitu. Cuman again, kayak biasanya chef-nya bakal nanya ke kita gitu loh. Kayak kita tuh ada lagi apa, kalau kita gak makan apa gitu. Dan biasanya tuh menu-menu omakase tuh bisa, kadang tuh suka surprise you juga gitu loh. Kadang kayak, kita gak tau bakal dikeluarin menu apa gitu. Selamat menikmati. Si Gongo Tofu-nya ini ada uni, ada, what is this? Tobikong? Ya, sama wasabi. Sama wasabi. Oh, teksturnya lucu tau ini. Iya, dia, I don't know, does it feel like tofu to you? Agak lucu sih, dia gak selembut tofu gitu. Dia umumnya gitu ya. Coba, coba gitu. Hmm, lucu ya? Rasanya kayak agak beda sama tofu. Hmm, kayak agak chewy dikit gitu ya. Ya, kamu cobain kena uninya deh. Oke. Cheers. Enak. Hmm, rasa lucu sih. Aku suka. Kenapa dia kayak agak sticky gitu, karena dia pakein starch gitu, di dalam adonannya si tofu-nya gitu. Enak sih. Enak banget. Makanya kayak apa yang menarik tentang Makasih tuh, kayak banyak elemen yang kayak bikin kita surprise gitu. Iya, kayak chefnya surprise us gitu. Iya. Kayak lu dapet udang, dapet scallop juga. itu sama sesame dressing oh oke, iya ujut mau makan skrafe? iya aku makan juga dan biasanya tuh kalo misalnya untuk omakase biasanya tuh mereka kan serve kayak the best seasonal meal gitu yang lagi ada di pasar gitu isiannya ada apa aja, Liv? ada tuna ada hamachi ada otoro sama gorita iya, buat octopus gitu oke terus lucunya disini ini soyunya dimasukin dalam kayak dipet gini iya nah terus lu tuangin deh ke dalam aku makan ada wasabinya itu iya cheers terus jadi kata chefnya tuh kayak kita tuh harusnya salah atau yaitu jadi fishnya tuh dikasihin masabi dulu baru dimakan bukan di-dipping gitu bukan di-dipping gitu aduh makhluk makhluk bukan lagi pengat aduh, lucu yuk, tuna ya kita cobain kayak stallnya chefnya ya iya tuna terserah 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 oke terima kasih chef oke jadi kita akan mengikuti chefnya sekarang instruksi jadi kita masukkan ikan di lapangan kita dan spasi wasabi tarung di-fishnya dioles-oles gitu lu dipin? ya terus di-dip di kecap kasih soyunya ini adalah way guys enak, terima kasih gitu iya jadi kayak lu bisa interaksi langsung ini chef ini chef ini chef ini chef ini orang yang membuat omakase kita oke, cheers cheers ini rasa lebih enak masabi enak terima kasih chef ini otobus dari Jepang ini tuh otobus dari Jepang dia ukurannya gede gitu katanya iya iya coba enak kasih lihat segede ya iya cheers yum masalah terakhir nih kamachi kamachi cheers ini enak banget kok suka ahamachi sih kok harusnya coba 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 lembut ya ini aku cocok ke sausnya dulu iya 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 ini luarnya cakep banget ya lembut banget lembut banget ini enak banget sih begitu masuk mulut tuh langsung kayak ada aroma makan sama kayak panggangan smokinessnya dapet juga ya smokinessnya dapet gede banget air manisnya mantep ini buat lo yang baru-baru mau nyobor omakase gue saranin bisa disini sih iya tapi datanya lunch yang kita ambil nih paket yang lunch doang soalnya kalo dinner harganya berbeda ada dua pilihan yang pertama harganya dari 1,2an sama yang kedua itu harganya 1,8an gitu lah terus kalian kalo misalnya mau tambah alkohol juga bisa tapi buat gue pribadi sih kayaknya yang paket yang paling murah udah cukup sih gue dapetin experience dari si omakase ini sendiri katanya dia belum input minum ya sebelum ya pesan minum lagi hmm dapet Wagyu beef dapet as manian sama dapet sayur-sayurannya juga gitu lah iya dipinget saucenya ada peanut sauce ada ponzu cobain cobain aku mau cobain beef dulu oke pasaran ya ini beef kita cocolin ke peanut sauce oh lucu sih pake peanut ya iya ga pernah liat sih sebelumnya hmm cheers hmm 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 coket-coket rasanya tuh lucu dong aja loh hmm kayak kayak bumi saat ayam gitu dong cuma pake Wagyu beef gitu hmm kita ada salmon terus salmonnya ini pas lagi dipotong juga gampang banget ya iya kalian bisa lihat gendut ya iya coket banget hmm cheers hmm 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 harus favorit enak banget enak banget hmm hmm soalnya kayak ada asamnya gitu ini lebih nyambung karena mungkin ini terpandai akhir ya iya hmm jadi kita mengharapkan apa yang kita mengharapkan gitu loh hehehe oh ya ini dapet garlic juga jadi buat nambah crunchiness gitu lah hmm tapi kamu antara Wagyu beef sama-sama prefer yang mana untuk di sini ya di sini ya di sini aku kayak lebih ke salmon sih iya aku juga lebih sama-sama ini enak banget sih hmm dimasaknya bagus banget iya dia tuh kayak yang belum enggak yang kering gitu ikannya ya hmm masih kayak juicy gendut kayak wuh ya tuh enak banget cemen ponzu sauce hmm enak banget hmm enak ponzu ini enak enak cocoknya enak banget sih iya hmm kalau misalnya kayak you guys look in detail tuh temennya kayak kayak rice marble gitu, kayak bulat-bulat. Ya, bulat-bulat kecil itu. Kayaknya ganjik. Nah, mas makanya tadi diajarin. Kan ada dapet radish sama ginger yang di-gratet kita, kan? Masukin ke soyi gitu. Ya, ke tempurannya itulah. Ntar kita tinggal diptut, gitu. Ya, betul. Terus abis itu di sini tempurannya itu dapet fish dori, sama sayuran, sama eggplant, gitu. Kita coba dulu dori-nya. Oke, cheers. Tapi crunchy-nya bukan man, sih. Iya. Ini unik, sih. Ini kan cuma tepung biasa. Terus dalamnya juga, ini masih lembut banget. Campur ke saus ini, ya, banget. Jadi melembut dikit dulu. So far sih, menurut gue ya, dari tadi kita makan ya, fish dishes-nya itu luar biasa semua. Terus tadi kayak dori-nya tuh kayak gila, sih. Fresh-nya, terus kayak bener-bener kayak nasi juicy inside gitu. Macau, sih. Sama-sama. Tempura? Wih. Huh. Huh. Huh, garing sekali, loh. Hmm. 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 Huh. 了. Oke, sekarang ini kita harusnya last course, tapi ga so much last course sih Kayak masih ada dessert lagi terakhir Ternyata di second course itu kayak makanan yang gurih bisa dibilang Jadi tol-tol itu dapat 8 ya, soalnya ini course ke-7 kita aja tuh ini dapat 4 macem Ini kayak dapet sushi, dapet hand roll, cawan mushi sama miso soup Enak banget ke-bener Cawan mushi, isiannya ini ada baso naruto sama edamame Di dalamnya ada shiitake mushroomnya gitu Iya, saya udah chicken juga, beef kayak protein gitu Oh yummy Cheers Cheers Perfect Enak Aku mau coba soupnya Sekarang kita lanjut sushi-nya ya Cobain tuna sushi Yuk Nah ini ada plat soyunya juga nih Kali ini soyunya katanya ditaruh di atasnya aja gitu Iya Dia udah ada wasabi-nya dalem jadi kayak gak wasabi lagi jadi gak apa-apa ya Betul Ini ada tuna, ada otoro, sama amaibi Ini sweet shrimp Iya Oke, cobain Cheers Cheers Next we have otoro Ini ada masing-nya kayak manis-nya gitu Ini ada masing-nya kayak manis-nya gitu Terus kelai dagingnya yang dingin nih Membuat fresh Wuuuuh Yes Hmm Hmm Yow Ya Ini ada amaiibi Amaiibi Cheers Hehehe Hehehe Hmm 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 Udangnya manis Hmm Udangnya manis sih ya Kayak yang lembek gitu ya Tempel di mod juga kan Hmm Lebih lembek daripada udang biasanya gitu lah Hmm It's good So kalo misalnya handball tuh makannya langsung Kayak gini gitu Iya Katanya chefnya Taruh satu ini anus Gak gitu Kita taruh soyunya lagi Bikit Ini sini mah ada salmon Ada apuka Ada Timur Iya Ya Satu swap gede Oke One bite Hehehe Hehehe Wuh mantap Wuh Kacau Enak Hmm Kapan 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 Terima kasih. Mau, udah expert udah kayak harus gitu. Highlightnya buat kamu gak apa? Highlightnya gindara. Gindaranya enak banget. Gindaranya kayaknya gak pernah nemu se-enak itu. Gindara doang kamu? Satu doang berarti ya? Yang kepikiran itu dulu. Semuanya overall enak sih. Cuman yang paling aku suka gindara itu. Maksudnya itu ya? Aku harus setuju sih. Kalau yang pilih cuma satu doang ya. Gindaranya sih. Bener-bener cakep banget. Lepas lagi keluarnya kayak secara visual tuh. Ini ikan cakep bener. Tapi so far kalau buat aku Highlightnya semua jenis kayak fish dishesnya tuh enak-enak. Sekarang kita bakal tutup video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke keluarga dan temen-temen kalian. So, we'll see you around. See ya. See ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax